Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Holil Kaumas hadir dalam apel merah putih 10.000 kader pimpinan cabang gerakan Pemuda Ansor dan Banser di Stadion Kahuripan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Acara yang diselenggarakan pada minggu 22 Januari 2023 dalam rangkaian menyambut satu abad Nahdlatul Ulama. Dalam kesempatan itu, Yakut memberikan pesan kepada para Ansor dan Banser untuk tetap setia pada cita-citanya. Selain itu, Yakut juga berpesan kepada Ansor dan Banser untuk meneruskan langkah Kiai Pendahulu, yakni dengan cara mencintai bangsa Indonesia. Selain dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, juga turut hadir Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indar Parawangsa. Dikatakannya, kader Ansor dan Banser Kabupaten Malang telah siap menyambut satu abad Nahdlatul Ulama. Hal itu dibuktikan kecintaan dan keratan mereka terhadap Nahdlatul Ulama masih terus digaungkan. Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Fahur Rozi mengatakan, dengan adanya apel ini untuk dapat memberikan pemahaman kepada Ansor dan Banser, agar mereka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari paham radikalisme dan intolerasi antarumat beragama. Ibu kita di dalam organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama adalah Ibu Gita, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Saya perintahkan kepada seluruh kader-kader Ansor, kader-kader Banser di Kabupaten Malang dan sejawa timur pada umumnya untuk terus mengikuti langkah yang diambil oleh Ibu Gita, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Buktikan bahwa kita tidak pernah durhaga kepada Ibu Gita. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Muhammad Sanusi, Banser yang tidak pernah alumni. Bapak Muhammad, 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 B Terima kasih.